Selanjutnya, Pemirsa Basarnas Banda Aceh mengevakuasi satu orang anak buah kapal kargo herta berbendera Portugal di perairan Selat Benggala, Aceh. Proses evakuasi menggunakan kapal KN Kresna milik Basarnas menuju pelabuhan Uleleu, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Tim Basarnas Banda Aceh mengevakuasi Gile Svi, Gasa Staana, ABK kargo herta berbendera Portugal yang mengalami kecelakaan kerja di ruang mesin yang membuatnya mengalami gangguan penglihatan disertai pusing saat dalam pelayaran di perairan Selat Benggala, Aceh. Gile Svi, Gasa Staana, warga negara asal Filipina harus dievakuasi ke Banda Aceh akibat terkena trail blok rantai mesin bagian salah satu kapal yang terlepas dan menghatam pelipis mata kanan pada saat melakukan pengecekan dan pekerjaan pada bagian mesin kapal. Kapal tengah dalam pelayaran dari Singapura menuju terusan Zues, Mesir. Tim Sar Gabungan Bergerak menuju titik evakuasi menggunakan KN Sar Kresna dari pelabuhan Uleleu menuju titik evakuasi dari pelabuhan. Usai dievakuasi korban langsung dibawa ke rumah sakit umum Zainal Abidin menggunakan ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Korban tersebut mengalami cedera yang diakibatkan oleh perbaikan kapal di dalam kapal tersebut, dimana selanjutnya korban tersebut terlepas dari beberapa komponen yang terdapat di kapal di bagian mesin sehingga mengenai luka bagian pelipis sebelah kanan pada mata bagian kanan. Korban berhasil dievakuasi ke pelabuhan Ulele dan selanjutnya akan dibawa ke rumah sakit umum daerah Zainal Abidin.